Tau gak sih, ilmu itu gak selalu harus kita pelajari di pendidikan formal. Terkadang, saat kita melihat sekitar dan mempelajarinya, kita bisa mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat. Salah satu ilmu tersebut adalah ilmu berbisnis, membuka sebuah usaha dan menjalankannya hingga menjadi luar biasa. Mulai hari ini, gue Edi Mas, aka Masimidguy, seorang konten creator dan salah satu star mentor dari Coinworks, bakal ngajak kalian untuk menggali banyak ilmu dari para pelaku bisnis yang sudah terbukti sukses di bidangnya masing-masing. Well, siapa sih di dunia ini yang hidupnya mau dipandang sebelah mata? Kebanyakan orang pasti pengen lho, dibilang oke sama sekitarnya. Nah, kalau ngomongin soal oke, slime fashion-nya pasti gak lepas juga dari yang namanya gaya rambut. Dan terkadang jadi bikin buat penasaran juga nih, sebenarnya gimana sih orang-orang yang berbisnis untuk rumin rambut kayak gini? Jadi, kebetulan hari ini gue udah janjian nih sama temen lama gue buat mulai bisnis barbershop-nya ya. Penasaran? Stay tune terus, tidak perusahaan. Oke, jadi yang tadi gue bilang, gue akan kedatangan temen lama gue dan salah satu star mentor Coinworks. Siapa kali dia? Pernyataan bukan? Ini dia, Emir. Halo bro. Halo bro. Apa? 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 Barberbox, owner dari Barberbox. Oke, sebelumnya lo boleh cekan dulu gak ke temen-temen. Oke, halo temen-temen, gue Muhammad Emir Anza, founder dari Barberbox dan star mentor Coinworks. Segitu dulu, kita langsung denger detailnya, gimana lo bisa bangun Barberbox sambil kita masaknya. Oke. Langsung kita masak aja oke? Langsung. Sip. Well, pasti temen-temen di rumah kebingungan kan kenapa gue ngajak ngobrol Emir sambil masak. Nah, pertama itu karena gue hobi masak, gue pingin ngajarin Emir masaknya. Kita cari knowledge. Nah, yang kedua, masak itu bagi gue sama dengan berbisnis. Nah, kenapa? Karena tuh kalo masak itu kan kita butuh bumbu-bumbu yang spesial biar masaknya tuh jadi sempurna dan enak. Nah, sama dengan berbisnis, bisnis itu kalo mau jadi top of the top, mencapai puncak, itu dia tuh butuh bumbu-bumbu spesial di perjalanannya. Bener gak? Nah, susah tuh makannya. Oke, sekarang bumbu udah siap. Sekarang kita lanjut masak aja kali ini. Oke. Kita masak apa nih hari ini? Kita hari ini masak spesial. Orange root butter sama beef slice. Wah, oke. Makan enak banget ya. Lu suka masaknya jepang gak? Suka banget. Suka. Favorit. Pas, pas banget nih. Oke, kita akan masak yang enak. Lu tuh gimana sih awalnya bisa bikin bar-bar box gitu? Lu ceritain, bisa gak ceritain tips-tips pas lu tuh mau buka usaha barbershop. Oke, jadi awal mula gua ngedirin ini bar-bar ya, gua boleh sambil bantuin lo gak? Boleh sambil diiris-iris. Biar lebih ini kan. Irisnya terserah lu mau buat papa aja. Terserah lah ya. Kalo gua favorit tuh sebenernya digeprek. Oh, digeprek? Digeprek. Gimana? Boleh. Kita buat lu aja. Oke, boleh. Oke. Ini dagingnya dikit gak sih? Boleh, boleh. Tambahin lagi kali. Boleh, boleh. Belum makan banyak kan? Oke. Jadi, awalnya itu gua buat bar-bar itu 2012, Dim. Udah lama banget ya. Lumayan, udah sekitar 8 tahun. Itu tuh gua tuh masih kuliah sebenernya. Masih kuliah apa? Udah berbisnis pas kuliah? Iya. Jadi emang gua tuh waktu kuliah itu emang lagi nyari bisnis gitu. Jadi ketika gua lulus kuliah, gimana ya caranya gua udah punya bisnis gitu. Nah terus, dulu tuh emang gua punya satu langganan gitu. Langganan potong rambut, tapi dulu tuh dipangkas. Karena gak banyak kayak tempat yang buat, apa ya, tempat modern buat cowo potong rambut lah gitu loh. Dulu tuh paling satu sampai tiga brand baru ada di mall-mall. Dan cowo tuh kalo mau potong harus ke salon, kalo mau bagus gitu ya. Iya, iya, iya. Dan gua ngeliat di sana, akhirnya gua mulai kulik-kulik lah opportunity. Jadi cowo ini nih, butuhnya apa sih? Gua mulai tanya-tanya ke temen-temen sekitar gua, lu kalo potong biasa dimana gitu kan. Oh iya nih gua kebanyakan dipangkas. Nah dari situ gua mulai identifikasi masalah sebenernya gitu loh. Kenapa kalo cewek tuh bisa potong di salon, tapi kalo cowo tuh apa ya kayaknya pelit banget gitu loh sama dirinya sendiri sama investasi dirinya sendiri. Padahal buat penampilan gitu kan. Means like first impression is everything buat gua gitu loh. Nah udah kayak gitu, ini satu buat duprek kali ya. Oke, boleh. Nah gua identifikasi problem, nah disitu gua ketemu lah masalahnya dimana. Masalahnya ternyata ada di gak sesedianya tempat buat cowo tuh tempat buat potong rambut yang modern buat cowo gitu loh. Jadi pilihan itu cuma salon sama pangkas rambut. Nah disitulah gapnya. Nah akhirnya pas udah pertama kali ada ide gua ajakin saudara gua lah waktu itu. Dia baru lulus kuliah juga di Malaysia. Oh di Malaysia, oke. Nah dari situ, that's how it start. Akhirnya gua ajakin dia. Berarti lu berdua doang tuh sama saudara lu? Gua berdua doang. Oke, jadi tadi kan kita udah tau sejarahnya dari Barber Box. Nah gua ingin tau nih masalah lu tuh dari awal bikin Barber Box sampe sekarang tuh apa aja. Oke, jadi karena dulu gua masih kuliah 2012 tuh, gua kuliah di BSD. Oke. Barber itu pertama kali gua buat di Snow Party. Oh langsung di Snow Party. Di Snow Party. Jadi di belakangnya itu kayak ada rumah gitu. Terus itu masih kosong. Kalau lu tau depannya jajanan Blok S tuh masih kosong itu rumahnya. Nah terus gua akhirnya kenalan lah dengan temen-temen gua gitu. Ada tempat nih mau dibangun. Namanya distrik. Di sana tuh ada space kayak kecil banget. Cuman seginilah kurang lebih. Oke. Kecil-kecil banget spacenya di situ. Nah akhirnya gua sama partner gua disaat lah. Oke kita buka di sana lah gitu loh. Karena masih make sense juga harganya. Nah udah gitu problem pertama pasti waktu ya. Karena gua tiap hari tuh PP. PP dari BSD dan ke Jakarta itu. Oke. Tiap hari PP sambil kuliah kan. Kayak gitu. Nah terus permasalahan kedua gua gak paham sama sekali tentang industri nya. Ya itulah. Itu masalah pertama dulu tuh gua adalah waktu sebenernya. Waktu. Waktu buat kayak aduh gimana cara ngejalaninnya. Sedangkan kayak bener-bener mulai dari nol. Pengetahuan juga gak tau. Iya. Potong rambut gak tau gitu loh. Sampai ada satu scene yang bener-bener gua ingat. Dulu tuh ketika barbernya itu udah mau buka. Udah. Kita buka tuh cuma satu kursi satu kaca loh bayangin. Satu kursi satu kaca. Satu kaca. Di Senopati. Jadi ketika awal-awal mau buka. Dulu tuh gua punya kayak langganan. Oke. Pangkas. Orangnya nama Deden gua masih inget banget. Gua tawarin ke dia kan. Iya. Yuk kita bareng-bareng. Dulu tuh gua tawarin padahal 60-40 lo bayangin. Elunya 40. Guanya 60. Oh udah 60. Gua 60. Dia 40. Tapi itu gua tawarin bukan bagi hasil. Kayak Soekan Cukur. Gua tawarin saham. Oh malah kayak saham. Karena gua gak lalu ngerti kan. Gua tawarin. Iya. Tapi dia takut. Karena harga potongnya 15 ribu dulu. Gara-gara emang FDM-nya putih ya. Oke. Gua potong lagi kali ya. Iya boleh. Kalau ntar kita butuh buat Lorenzo. Sama buatnya ntar di air. Oke. Nah oke. Jadi kalau misalkan lu dulu itu masalahnya kayak. Apa ya. Lebih kayak FDM-nya lokasi. Lu pernah masalah modal gak sih awalnya. Nah kalau permasalahan permodalan pasti pernah pertama-tama. Jadi. Karena gua gak ngerti kan. Kalau orang buka usaha. Gua kira. Setelah gua buka. Ya udah. Modalnya buat itu doang. Ternyata pas kita berjalan. Adalah gaji. Iya iya. Iya kan. OPEX ya. Adalah OPEX gitu kan. OPEX no expense. Iya bener bener bener. Kita gak nyiapin itu kan. Dan budgetnya gak ada gitu loh. Akhirnya. Berjalan terus lah ya. Berjalan terus. Jadi kayak mungkin 3-4 bulan pertama tuh malah gua yang ngutang sama pegawai gua. Karena gua gak bisa bayar mereka gitu loh. Tapi ya alhamdulillah mereka bisa mengerti hidul lu. Oke Mir tadi kan lu udah jelasin. Lu tuh berjuang sama karyawan dari awal berarti ya. Awal. Nah. Menurut lu tuh seberapa penting sih kualitas dari karyawan lu sendiri. Tentu buat box. Oke. Gua sambil ngambil sama kau kalian. Sikat. Kita mau plating nih. Oke lanjut. Jadi. Kualitas dari karyawan tuh kalo menurut gua. The most important things di dunia ini gitu loh. Di luar dari yang lain. Yang di dunia service itu. At the end of the day ketika lu potong lambut. Mau tempatnya bagus. Mau homey, mau wangi, mau segala lah. Kalo potongan jelek ya. Sama aja gitu ya. Sama aja gitu ya. At the end of the day itu. Oke. Malah kalo sisanya jelek tapi potongannya bagus. Dan capsternya dan barbanya juga. Apa namanya jago komunikasi. Itu termaafkan yang lain. Termaafkan. Ya kan. Nah yang paling penting faktor itu apa menurut gua. Kir, komunikasi, sifat apa gimana. Jadi menurut. Apa namanya gue 8 tahun. Ngejalanin industri ini. Yang paling penting pertama itu komunikasi sebenernya. Bukan fotoman. Komunikasi. Oke. Iya. Komunikasi itu yang bisa ngebuat. Apa ya. Si capsternya sama customer nya tuh. Bonding gitu ya. Bisa tau kayak. Oh iya yang ngomong tuh kayak gimana sih. Karena. Number one mistake tuh. Customer ngomong. Dia mau kayak gimana. Cuman kayak bagusnya aja deh. Ntar disalahinnya si capsternya lagi. Jadi kayak. Si customer mau kemana. Capsternya juga. Karena bagusnya menurut capsternya sama customer beda dong. Pasti bro. Iya kan. Jadi disana. Akhirnya keluar. Apa namanya salah lah. Jadi nomor satu tuh itu. Oke. Nah. Terus lu kan udah. Banyak banget nih cabangnya. Oke. Lu tuh ada inovasi lagi gak sih. Kedepannya lu mau ngapain nih. Sama berberbox. Oke. Saat ini sebenernya kita lagi developing ke arah. Apa ya bisa dibilang ya. Men's grooming house lah. Oke. Maksudnya men's grooming house apa. Aset baru lah. Iya intinya. Cowok ini nih. Apa ya. Karena. Gue tuh selalu mikirin. Kenapa cowok itu tuh. Malu-malu banget sih. Kalau ke klinik. Oke. Malu ke klinik. Malu ke klinik buat kayak. Sebenernya bukan. Malu kan lu kan. Tapi. Sebenernya. Kalau misalnya. Kliniknya asik. Udah itu kliniknya juga cowok banget. Tapi jarang kliniknya cowok. Tapi gak ada. Iya sih. Oke. Sedangkan kalau misalnya. Bro kalau di Amerika tuh tentara aja ke klinik gitu lah. Masa sih. Means karena. Ibadah lu investasi lu gitu loh. Oke. Muka lu rambut lu dan lain-lain. Kayak di korea berarti ya. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Cuman gak. Tapi gak se ekstrim korea mungkin. Oh iya sih. Karena kita kan culture nya juga berbeda. Nah. Yang gue mau buat gak se ekstrim itu. Tapi gue emang pengen. Ngebuat. Cowok itu tuh emang bisa ngurusin. Tubuhnya. Badannya. Mukanya gitu loh. Ke satu tempat. Itu sih. Inovasi kedepannya. Inovasi kedepannya sih. Ke arah sana. Oke. Ini keren banget inovasi nya. Mir. Next kita kan. Kita udah masak dagingnya. Ini udah jadi. Next kita mau masak si. Oke. Gue pengen challenge lu. Lu yang masak. Oke. Cobain ya. Ya udah. Udah pernah. Masaknya apa belum? Jujurnya belum. Oke. Ini pertama gue ngapain nih? Pertama. Lu bisa masukin baternya dulu. Gilelekin. Tapi apinya kecil banget aja. Oke. Apa nih gue ini. Apinya ya. Lu bawain aja. Biarkan demo sih. Oke. Kan tadi. Lu udah ada inovasi. Cabang udah gede. Nah lu di tahap sekarang itu. Lu bisa tau gak sih. Kapan. Barber lu itu mesti buka cabang. Atau mesti buka franchise baru. Oke. Gitu. Ada. Ada saatnya gak sih lu bisa menjelaskan gak? Sebenernya. Yang pertama ketika. Lu udah. Yakin banget sama standart operasional lu. Karena standart operasional setiap barber itu. Kadang berbeda-beda. Kayak. Oke. Gue kualitasnya kayak gini. By the way. Kebanyakan. Enggak. Udah. Mamein lagi. Mamein lagi. Oke. Marketing. Tim sales dan tim lain-lain. Itu lu bisa buat masuk ke dunia franchise. Tapi balik lagi sih kalo di bisnis. Franchise sama buka cabang tuh. Pilihan gitu loh. Pilihan. Bisa juga lu. Buka sendiri. Cuman franchise itu sebenernya kayak. Salah satu cara. Buat lu mempercepat ekspansi bisnis lu. Ekspansi brand lu. Karena brand lu lebih cepat dikenal sama orang kan. Karena lu bermitra sama orang. Masih gitu kayak. Uh. Gue ada buka dimana-mana. Yes. Means lu. Apa namanya. Punya. Mitra abis itu kan. Gitu sih. Oke. Berarti. Siap ketika SOP itu udah matang. Dan udah dijalankan terus. Masih perewan ya. Udah disipin. Oke. Oke. Tadi kan lu bilang kan omset itu cukup. Nah. Kalo misalkan dapet omset nih. Biasanya lu puterin kemana sih. Oke. Biasanya gua. Reinvestasi lagi. Karena kita startup kan. Kira masih kayak. Baru juga. Gini. Oke. Startup. Nah. Biasanya kita reinvestasi lagi. Kita. Bikir lagi sama partner gua. Sama tim gua. Kita mau ke arah mana nih. Gitu loh. Kalo di dunia mens gaming ini. Kita mau ngapain lagi. Nah. Biasanya kita. Ngelakuin inovasi-inovasi. Lagi. Gitu. Nah ini boleh Mir. Tambahin garam. Tambahin apa nih. Sama ini. Micin. Ini micin. Micin sehat. Micin lumayan sehat. Ini micin jamur. Gua suka banget pake ini. Oke. Mir. Jadi gua pingin. Tanya juga. Karena kan. Baru-baru box kan lu. Udah dari 8 tahun. Sampai sekarang ini. Pasti lu menggunakan media promosi. Dari berbagai macam. Channel lah gitu. Lu bisa jelasin ga sih. Lu tuh. Pake dimana aja. Si promisnya. Anta digital. Anta offline. Ya lu bisa. Masih tips-tips lah. Gitu. Yang bagus. Secara general sih. Baru-baru box itu. Kita tuh biasanya. Ngambil. 20% budget buat. Marketing promotion gitu loh. Hmm oke. Nah. Kalau. Sekarang. Yang. Program utama kita. Adalah subscription namanya. Oke. Member gitu jadi ya. Gimana. Member gitu. Ya. Kurang lebih seperti member. Cuman. Beda sih sama member. Sama member ini. Lebih ke arah subscription. Jadi kita ada. Tiga produk tuh subscription. Ada. Tiga bulan. Ada enam bulan. Setahun. Oke. Jadi. Yang tiga bulan. Harganya. Kalau nggak salah. 300 something gitu. Customer tuh dapet potongan. Harga gila banget. Disana. Dia bebas potong. Selama tiga bulan. Ada maksimumnya. Kalau nggak salah. Sekitar. Lima, enam kali lah. Gitu. 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 Nah udah kayak gitu. Ada yang tiga bulan. Ada yang enam bulan. Setahun. Jadi. Yang. Emang lah kita lagi gencari tuh. Subscription itu sih. Oke. Ternyata customer suka gitu loh. Karena dia bisa lebih hemat. Karena subscription itu. Oke. Mir. Sekarang udah jadi nih. Makanannya. Kita sambil coba kalian. Cobain dong. Ini semoga enak nih. Ini masakan. Gue dan lo. Collab kita ya. Oke. Nah. Gue mau nanya lagi nih Mir. Ada nggak sih faktor yang paling penting menurut gue. Di dunia Barber Shop ini. Apakah lokasi. Apakah utamakan service. Harga mungkin. Atau kat tempatnya ini harus bagus. Oke. Sebenernya. Yang paling pertama ya. Kalau misalnya ada yang mau buka Barber nih. Kalian mau buka Barber. Ehm. Gue suka sedih. Ini enak banget. Masa. Seriusan lo? Iya. Bukan gara-gara gue kan disini kan. Oke. Oke. Emang enak. Jadi pertama. Lo harus tau dulu market lo. Oke. Marketnya nomor 1. Kita harus identify dulu ya. Identify dulu. Karena biasanya orang tuh buka Barber nih gitu. Ya udah dia buka aja. Ada tempat tuh. Kayaknya bagus di sana gitu loh. Nah kayaknya kayaknya itu tuh. Sebenernya kurang bagus dilakukan. Oke. Ketika mau awal buka Barber gitu loh. Jadi. Lo harus tau dulu nih. Misalnya ada tempat A. Lo harus lihat dulu sekitarnya. Di sekitarnya tuh kira-kira marketnya siapa aja sih. Daerah sana ada berapa orang sih. Ada berapa cowok sih. Apakah daerah sana udah ada Barber atau belum. Jadi lo bisa mapping bener-bener. Kebutuhan potong rambut daerah sana tuh ada berapa banyak. Oke. Itu udah. Yang paling penting tuh sebenernya itu. Sebenernya lokasi banget ya. Lokasi. Tapi. Bukan cuma lokasi. Tapi bagaimana kita bisa identifikasi lokasi tersebut. Kalau nggak tuh. Agak susah juga gitu loh. Kayak. Ehm. Ehm. Ada orang ngeblame lokasi jelek. Tapi belum tentu karena lokasi jelek. Ehm. Bisa jadi karena. Ehm. Lokasinya sebenernya oke. Tapi dia nggak bisa. Positioning. Barbernya yang bagus di sana. Ehm. Lihat kayak. Ehm. Lokasinya misalnya. Ehm. Penghasilannya. Ehm. 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 Jadi jual barber di. Harganya yang bawah. Ehm. Nah itu kan juga meter segitulah kan. Ehm. Contohnya seperti itu gitu. Atau misalnya sebenernan lokasi bagus. Tapi kayak. Pesainya udah banyak banget. Jadi kuenya kecil. Ehm. Kue yg harus digara. Tinggal 10 persen 20 persen. Gitu. Gitu. Jadi dia. Customer acquisitionnya harus bener-bener kayak. Ehm. 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 Jadi. Harus massive lah. Cost yang diteluarin juga diawal harus gede. Ehm. jadi identifikasi market itu adalah hal yang paling penting oke jadi tadi kan lu udah sharing juga tuh tentang alokasiin omset lu cuma sekarang gue masih pingin apa ya gue pinung beda lagi lu tuh lebih suka alokasiin omset lu ke investasi atau ekspansi sih oke jadi kalo gua sebenernya dua-duanya ya investasi dan ekspansi juga gitu lu means like kalo misalnya ada profit gitu lu gue juga kadang create bisnis baru ya misalnya di masa pandem ini gue juga buat di bidang agricultural gitu loh oh gitu loh iya jadi agak jauh tuh cuman ya menarik lah menarik tapi di luar itu gue juga suka investasi gitu loh jadi thank you banget Myr udah dateng sini sama sama udah mau gua ajakin masak bareng ya thank you juga masakan enak banget masaknya ini enak gak? enak banget enak ya mantep ya mantep pokoknya jadi tipsnya tadi berguna banget dan pokoknya jangan lupa kalian stay tune di Dapur Usaha ini sekian di episode kali ini di Dapur Usaha jangan lupa like subscribe dan komen saranin kita siapa lagi si pebisnis yang mau kita undang oke gue Dimas pamit dulu bye 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 bye